kita lanjut memakai dering Al-Quran atau Hadis atau Al-Fa'udul Arad boleh enggak menurut kacamata Islam boleh atau enggak kita sebutkan sebuah analisa dulu karena ini perkara baru maka butuh kita mencoba berpikir menganalisa boleh atau enggak pertama apa fungsi dering ini yang harus dijawab dulu apa fungsi dering apa fungsi dering HP apa jawabannya memberi tanda ada telepon masuk sampai sini pahami pertanyaan yang kedua apa fungsi adat ayo gimana jawabannya apa fungsi adat tanda waktu solat telah tiba dari fungsi ini tepat enggak kalau itu diletakkan di dering HP enggak tepat kita ke Al-Quran apa fungsi Al-Quran diturunkan apa fungsi apa fungsi Al-Quran diturunkan untuk dibaca direnomi dan seterusnya berarti kalau kita pakai menjadi nada dering berarti apa menyalahgunakan tujuan sekarang saya kasih contoh sandal itu dipakai untuk apa jalan tapi kalau sandal itu sampai yang bikin membersihkan mobil salah apa benar kaca membersihkan kaca pakai sandal tambah berat berat KB tidak sesuai dengan tujuan maka berarti penggunaan nada dering dengan Al-Quran atau hadis Nabi tidak sesuai dengan persedur yang kedua bukankah Al-Quran sesuatu yang dimuliakan bukankah ucapan Nabi sesuatu yang dimuliakan jawabannya oke kan ketika menjadi nada dering apakah itu bentuk pemulihaan tidak sesuatu yang mulia tidak hanya dijadikan tanda adanya panggilan itu gak mulia banget saya kesampaian sama sebagai ustad tapi dipakai untuk ngasih pengumuman ketika ada orang datang tugasnya ustad ketika ada datang pengumuman kira-kira penempatan ustad menjadi tukang pengumuman tukang tanda pantas seorang kalam Allah dan kalamnya Rasul dipakai tanda wong nilpun ya kan itu kura puan tebelas kemanakah akal kita di dalam pemuliakan Allah Rasulnya ketiga ketiga ketika anda mengokihkan apa namanya mengokihkan panggilan apakah anda pasti apakah anda pastikan maknanya sempurna ketika anda mengokihkan panggilan orang yang memanggil dengan nada dering adhan atau bilang apa asyadu Allah ilaha langsung sampai angkat okihkan jadi aku arti ini bisa dipahami gak ini bisa dipahami gak selanjutnya bagaimana ketika nada dering itu anda berbunyi sedangkan anda di kamar mandi nada adhan muncul dari kamar mandi nada Al-Quran muncul dari kamar mandi ini kita mau jadikan apa adhan dan Al-Quran itu bukankah Allah subhanahu wa ta'ala abu thilman barang siapa yang mengakungkan syiar-syiar Allah maka itu bagian daripada ketakwaan hati dan termasuk ketakwaan hati adalah memposisikan Al-Quran dan Al-Fadzul Adhan atau hadis Rasulullah alaih salatu diposisikan sebagaimana mestinya bukan dijadikan nada nada dering terima kasih Terima kasih.